Dalam kondisi babak belur, usai menjadi bulan-bulanan masa, Budiono dan Selamet Kamis Dinihari diamankan warga di dalam sebuah gudang di kawasan Jalan Keputih Tengah Kejamatan Sukolilo, Surabaya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi dan melarikan keduanya ke rumah sakit Haji Surabaya. Mereka dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang dialami setelah dikeroyok masa. Keduanya diakimi masa setelah kepergok mencuri kabel sepanjang 20 meter dari dalam sebuah gudang bekas tempat pembakaran sampah keputih. Di keputih Ninja ya, kami dapat laporan bahwa ada dua pelaku yang diamankan oleh warga karena melakukan pencuri kabel di kondisi kata-kata sama. Menurut sementara kita masih tangan di rumah sakit, tidak apa-apa ada luka di kepala. Tabel apa yang kamu curi? Tidak tahu, tabel apa? Tidak tahu. Itu sudah berapa kali curi kabel? Tidak. Tidak. Cuali berapa sebelumnya? Satu kira-kira? Tidak. Rp100.000. Hah? Rp100.000. Buat apa? Hah? Ongnya buat apa? Tidak tahu. Kamu kerja apa? Tidak tahu. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita gulungan kabel dan alat tang sebagai barang bukti. Sementara kedua tersangka yang mengaku tiga kali mencuri kabel ini masih menjalani pemeriksaan dan pengusutan di Mapolsek Sukolilo. Nanda Andrianta, CTV. selamat menikmati